Halo teman-teman, hari ini saya akan membagikan tentang peralatan-peralatan yang saya pakai untuk menjadi seorang investor saham. Nah, kita tahu bahwa menjadi investor saham itu memerlukan beberapa aplikasi untuk menunjang bagaimana cara kita siap untuk menghadapi market. Supaya kita dapat masuk di market dalam timing yang tepat dan mendapatkan cuan yang juga konsisten. Jadi yang pertama yang kita perlukan itu adalah aplikasi sekuritas. Contohnya yang satu ini yaitu mandiri sekuritas yang saya pakai. Jadi, mandiri sekuritas atau aplikasi sekuritas itu dipakai untuk melakukan transaksi untuk buy dan sell. Untuk memberi dan menjual saham. Jadi, melalui sekuritas inilah kita dapat membeli dan menjual saham. Dan terkadang ada juga fitur yang menjadi nilai plus dari aplikasi sekuritas tertentu. Contohnya untuk melihat teknikal daripada saham tertentu, indikator MACD, stochastic, terus juga dapat melihat jumlah bid yang lagi terjadi. Nah, begitulah aplikasi sekuritas. Lalu yang kedua yang kita perlu sebagai perhatian kita dalam memasuki pasal saham yaitu portal berita atau aplikasi berita. Nah, jadi kenapa kita memerlukan aplikasi berita? Karena kita tahu bahwa dalam saham itu untuk mendapatkan informasi secara cepat itu biasanya dari berita. Karena berita itu, kita tahu bahwa berita itu cepat sekali ter-upload, ter-publikasi untuk menjadi konsumsi publik. Dan kita dapat melihat banyak sekali hal tentang ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lain. Yang tentunya akan membuat kita tahu apa yang harus kita ambil, yang harus kita beli di saham. Dan juga kita akan mendapatkan banyak sekali informasi komoditas yang menjadi patokan tentang ekonomi seluruh dunia. Lalu yang ketiga yang wajib kita miliki juga yaitu LTE bisnisnya. Melalui aplikasi ini kita dapat memantau laporan keuangan perusahaan yang secara lengkap di sini. Kita dapat melihat juga profil daripada perusahaan. Kita melihat bahwa perusahaan ini dipegang oleh siapa dan berapa persen saham yang dipublikasikan kepada publik untuk dimiliki. Cukup lengkap. Lalu yang terakhir, last but not least, kita juga memerlukan mobile banking. Di zaman sekarang yang semuanya serba online tentunya kita dimudahkan sekali untuk transaksi. Sama seperti transaksi untuk mengisi rekening dana investor kita ya. Ketika kita tidak punya cukup dana, maka kita dapat mentransfernya dari sini. Modanya mobile banking. Jadi transfer ke rekening nasabah kita. Wajib ini dimiliki di dalam satu HP kita, maka kita sudah dapat bertransaksi saham dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Demikianlah video saya yang satu ini tentang perhatian saya yang wajib saya ada untuk bertransaksi saham. Semoga dapat membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.